Sebulan lebih pasca di landa bencana alam, kondisi warga Kota Palu perlahan mulai pulih. Dan inilah bukti dari pulihnya kondisi warga, warkop tsunami. Betapa tidak, warkop hasil dari kolaborasi sukarelawan dari Lampung dan warga setempat ini dibuat di lokasi tepi pantai yang terdampak para tsunami, yakni di jalan komodo. Karena itu pula, warkop ini dinamai warkop tsunami. Uniknya lagi, warkop yang mulai dibuka sejak 3 November ini menggunakan bahan-bahan atau material bekas rumah-rumah warga yang hancur tersapu tsunami. Yudhistiro Nugroho, sukarelawan asal Lampung yang menjadi salah satu inisiator warkop ini mengungkapkan fungsi lain dari warkop ini adalah untuk membantu pemulihan perekonomian warga. Karena nantinya, pengenolaan dan keuntungan dari warkop ini akan sepenuhnya diberikan kepada warga. Ya, sebetulnya ini kita cuma membantu masyarakat supaya lekas bangkit gitu loh, ya kan. Jadi, kalau perekonomian bisa berjalan seperti ini, mau tidak mau, hebatnya masyarakat juga ataupun warga itu nggak terlalu tergantung dengan bantuan. Karena kalau ini kan bisa kita kembangkan, bisa kita majukan, maka dari itulah kita bawa kopi, bawa gelas, segala macam dari Lampung. Sambutan antusias dari warga pun tampak dari ramainya lokasi ini saat sore hari menjelang. Perharinya, rata-rata warga yang datang menikmati kopi yang langsung dibawa dari Lampung ini mencapai 300 orang. Nah, kalau macam saya melihat, ibaratnya salah satu langkah kreatif di mana ini masyarakat Palu juga selain kreatif juga bisa membangkitkan kembali. Boleh karena melihat sejarahnya lalu, ini banyak sekali warkop di sini, terutama di kota Palu. Dengan bangkitnya salah satu ini, mungkin bisa menandakan bangkitnya juga kota Palu dari bencana tsunami. Hadirnya warkop tsunami ini tentu bisa menjadi inspirasi bagi warga untuk bangkit. Terutama untuk memulihkan kondisi perekonomian. Selain itu, ini juga menjadi penanda rasa trauma telah hilang dari warga.